Nasib bendera yang tertinggal di bulan, saat misi Apollo berhasil mencapai bulan tahun 1969, astronot kemudian menancapkan bendera Amerika Serikat di satelit bumi ini. Melansir Space, dalam misi-misi Apollo berikutnya, astronot juga memasang bendera itu di bulan dan total ada enam bendera berbeda di sana selama misi Apollo. Kini, beberapa dekade setelah bendera tersebut dipasang banyak yang penasaran bagaimana kondisinya sekarang. Seperti dikutip YFL Science, Senin, 29 Juli 2024, astrofotografer Robert Reeves dalam sebuah video menjelaskan bulan berjarak sekitar 1.4 juta mil. Sementara objek terkecil di bulan yang dapat dilihat dengan teleskop di bumi bahkan dengan teleskop penelitian terbesar lebarnya hanya kurang dari 1.609 meter. Bendera yang ditinggalkan astronot Apollo di bulan hanya sekitar 1,2 meter, seribu kali lebih kecil daripada yang dapat kita lihat dari bumi. Bahkan teleskop luar angkasa Hubble yang canggih pun tidak dapat melihat bendera tersebut. Untungnya, NASA memiliki solusi yang cukup praktis untuk masalah tersebut yakni menggunakan lunar rekonai Sanche Orbitar, LRO. Wahana antariksa tersebut mengorbit bulan dan mengawasinya hingga dapat melihat bayangan yang dihasilkan oleh bendera yang tertinggal di permukaan bulan. Menurut NASA, dari foto-foto yang diambil oleh LRO dalam beberapa tahun terakhir, dipastikan bahwa bendera-bendera yang ditinggalkan oleh misi Apollo 12, 16, dan 17 tampaknya masih berdiri. Namun, ini bukan berita baik untuk bendera pertama yang ditinggalkan oleh misi Apollo 11. Astronot Buzz Aldrin sendiri mengatakan bahwa ia melihat bendera tersebut terjatuh saat lepas landas dan hal itu tampaknya didukung oleh LRO, yang belum dapat melihatnya, sedangkan bendera yang ditinggalkan oleh misi Apollo 14 dan 15 tidak meyakinkan, lantaran LRO tidak bisa melihat dengan cukup rinci.